Intro Halo Zadbeta, apa kabar? Semoga Zadbeta tetap sehat, tetap semangat dan tentunya tetap semangat Zadbeta Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang mulai gemar berolahraga Zabat Banyak mereka yang memilih olahraga bersepeda, jogging dan lain sebagainya Dan saat ini saya berada di Jalan Kutilang Gang 1 Kudus, tempatnya di depan Centro Studewan Centro Studewan ini merupakan pusat kebugaran, ada fitness, salsa, jumbo dan lain sebagainya Tapi saat ini saya akan fokus pada fitness sendiri Fitness sendiri merupakan olahraga yang melatih semua bagian otot, ada latihan masing-masing Kita akan masuk ke dalam melihat kegiatan berolahraga di Centro Gym, tempatnya Pasti dapat penasaran kan bagaimana keseruannya berolahraga di Centro Gym ini Kita lihat bersama-sama sahabat, selalu ikutin saya, let's go! Zadbeta saat ini saya sedang berada di Centro Gym ya, Centro Fitness sahabat jalan Dengan saya itu, banyak para pria sedang berulahraga dan sebagainya juga Kita akan melihat, ya sahabatnya, mereka beraktif, mereka akan debat untuk membantu, membantu, bagaimana dan tetapnya saya Selalu ikutin saya Ini adalah, ini saya baca, suasana di Centro Fitness sahabat jalan Ini kayaknya, ini latihan beda sahabat jalan Latihan apa nih, mak? Dada Oh, dada ya? Latihan dada ini Tapi bagi kita, kaki-kaki apa? Piju Ini saya baca, latihan dada ini Ini latihan apa, Pak? Buat punggung ya, ini latihan punggung, sahabat Ya, sahabat ya Ini, adiknya ini masih kecil badannya Betas pembesaran, sahabat ada jogi Di treadmill, sahabat ya Mas, berapa menit ntar larinya, Mas? Kira-kira 12 minit 12 minit an ya Habis ini, ngangkat beban? Iya Oh, iya Ini ya, sahabat Ini masih jalan, belum lari dia Ini memang pemanasan Fitnes di centrum ini sudah? Sudah lama? Sudah Member ya? Iya Kenapa milih olahraga fitness? Ini lagi Ini lagi Yang mencapai 10 puluh Ini latihan saya, sahabat-sahabat Ini gambel ya, sahabat-sahabat Ini pakai beratnya 12-15 kg Atau 5 kg Dan lanjut Sampai jumpa Dan lanjut Ini memang, cuplup Alat tersebut Agriculture Sampai jumpa Kepala Sampai jumpa Yukur Masukur Dabang latihan beda juga ya variasi ini saya beri pengarah mengangkat yang benar ini alat apa saya tidak tahu buat bagian tubuh yang mana saya tidak tahu mungkin sahabat tahu bisa ditulis di kolom komentar saya baca ini biasanya dipakai dipinggang saya baca tanda-tanda pakai dumbbell ini fitness sudah lama? sekitar 3 tahunan kenapa kok milih olahraga fitness? dulu pernah mencoba olahraga kayak pak bola pucat itu ternyata untuk merubah penampilan gagal terus akhirnya untuk mencari atas lain ada sekarang keinginan setelah saya ada keinginan ternyata memang fitness itu benar-benar bisa merubah penampilan karena fitness itu bisa melatih semua perbagian tubuh otot-otot dari atas sampai buah itu melatih semua tidak hanya kaki kalau kita larikan hanya di kaki beratnya berapa? beratnya itu beratnya berapa? beratnya berapa? beratnya berapa? oh 67 udah turun banyak ya? beratnya dari tangan ini ya trisep ya, pak? trisep ya? trisep ya ini sudah lama pak keceme di sini? alhamdulillah sudah mungkin tahun 2014 jadi 2020 kenapa pak kamu memilih olahraga fitness atau gym itu? Pertama, sini lokatnya di tengah kota, jadi mudah terjangkau. Kedua, bisa setiap saat mau pagi, mau siang, mau malam, kita bisa ke situ. Kalau kenapa kok milih olahraga fitness sendiri itu Pak? Kok nggak olahraga lainnya gitu? Olahraga matematik itu sekarang kita sehat itu sudah suatu keharusan. Sehat itu sudah bukan lifestyle, tapi sudah kebutuhan. Apalagi kondisi saat ini, Pak Bibi Covid ini dengan berolahraga itu malah tubuh kita akan menjadi keharusan. Kedua, untuk di fitness itu kita bisa melakukan mau sepeda yang ada, sepeda statik, mau jogging ada, treadmill, dan alat beban pun lengkap. Jadi lebih banyak pilihannya. Ini sahabat-sahabat, Pak Paulus memberi ini, memperagakan gerakan-gerakan untuk melatih. Ini sahabat. Nah sahabat, di sebelah saya ini ada trainer di sentro juga yang namanya Pak Paulus ya. Tadi kita juga sudah melihat-lihat aktivitas di sentro kita sini, kita melihat para otopat dan olahraga dan ada daunnya juga. Tapi untuk berdua belasnya, kita akan bertanyaan sama Piu, Pak Paulus. Kalau teman-teman saya ya sahabat-sahabat? Kalau sentro gym ini, keunggulannya apa ini? Ini Pak, menyediakan suplemen juga enggak untuk para ini? Sekarang sudah ada berapa member ya Pak di sini? Untuk fitness sendiri itu menurut apa sih olahraga fitness sendiri? Kalau olahraga fitness ini, kita menjadikan bahaya kita lebih siap dengan komos satu. Jadi misalnya jadi adalah kita polusnya. Atau orang-orang ini tipiknya untuk bahaya terlihat jadi untuk yang kecil. Kalau masyarakat semua, jadi kita harus bergembang dengan olahraga. Nah sahabat, betul-betul tadi meliputan saya di Sentro Studio One, sahabat-sahabat. Sentro Gym atau Sentro Fitness ini sahabat. Selain alat-alat fitness yang lengkap, di sini tempatnya juga lemas dan sirkulasi udaranya bagus sahabat. Dan yang mempelantar belakang ini, mereka yang memilih olahraga fitness ini ternyata berbagai macam alasan besar. Ada yang ingin sehat dan mempunyai badan yang proposional. Ada juga yang karena tidak ingin mengalami nasib sama. Karena keluarganya ada yang stroke, stroke, dan lain-lain lain. Dan ada yang obesitas besar. Sehingga dia memilih fitness ini sahabat-sahabat. Dan bagi saya, tadi ada yang bilang, karena selain sihat, dia ingin mempunyai bodi yang build sahabat. Kalau bagi saya yang beli, intinya sihat itu mahal sahabatnya. Nah, bila kita mempunyai 5 harta, kalau kita tidak sihat, kita akan menikmati sihat. Semoga lebatan saya ini bermanfaat dan bisa memberi inspirasi bagi saya pun cuma. Dan sahabat juga bisa di-like, share, dan perlunya komen sahabat. Dan sampai jumpa. Terima kasih.